Intro Assalamualaikum Halo semua apa kabar Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Tidak kurang apapun Jumpa lagi dengan saya Oya Mulfi Yang menyapa teman-teman dari balik jendela apartemen Hari ini hari Minggu tanggal 22 Oktober Karena udaranya cerah jadi senang Bawaannya ingin keluar Tetapi ketika kami keluar dari apartemen Dari garasi ya Udaranya berubah seperti ini Ada angin kencang Dan seperti badai debu Memang hari Kamis yang lalu ya Sore-sore Itu berasa Jadi ada badai debu Baru hujan Nah kalau ini Badai debu terus tetapi hujannya belum mulai Dan ketika kita mau memasuki Kota tujuan kita Ini kita mau pergi ke kota Muhammadiyah Kota ini gak terlalu jauh sih Dari Kasab Langka Ternyata Udaranya dan anginnya juga Makin kencang Sekarang kami tiba di Muhammadiyah Dan kami akan mampir sebentar di apartemen Dari kolega suami saya Dari apartemen ini Kami bisa melihat angin yang bertiup kencang Kalau saya bilang sih Ini lebih kencang daripada yang ada di kota Kasab Langka Setelah anginnya tidak terlalu kencang Kami memutuskan untuk makan siang Ini juga pernah ada di video saya sebelumnya Kalau waktunya Saya lupa ya kapan videonya Tetapi saya masih ingat Ada judulnya itu masih ada Kata kota Muhammadiyah Setelah makan siang dan ngobrol-ngobrol Kami pun memutuskan untuk kembali ke Kasab Langka Dan saat berada di jalan tol menuju kota Kasab Langka Hujan baru turun Jadi langitnya ketika kami memasuki kota Kasab Langka Sudah tidak gelap lagi Sudah terang kembali Tetapi di sepanjang jalan nih Saya sempat lihat Banyak billboard-billboard Yang robek-robek Mungkin karena Terkena angin ya Jadinya banyak billboard yang rusak Belum lagi Sampah-sampah yang berserakan Biasanya sih kalau kemarin itu Saya ingatnya Sampah daun-daunan Cuman kalau Kita memasuki Arah dekat pantai Itu tidak terlalu kotor Kenapa kita melewati pantai? Karena kami ada keperluan Di Marina Mall Ada barang yang kami ingin beli Alhamdulillah Cuaca sudah berangsur baik Jadi ketika kami masuk kota Kasab Langka Yaudah deh Kita ke Marina Mall dulu Mumpung suami saya juga mau Ya sekalian aja kan Jalan-jalan Ada yang dibeli Mampir sebentar Tiba di mall Ternyata suasana mallnya Gak terlalu ramai Dan kalau saya lihat Dari lantainya agak kotor ya Seperti kemasukan debu Atau pasir ya Nah malah bagian luar dari mall ini Yang menjorok ke pantai Itu ditutup Orang-orang tidak diperbolehkan keluar Bisa dilihat kan Anginnya masih kencang Dan ombaknya juga ya lumayan tinggi Karena ditutup Gak bisa keluar ya Saya lihat obralan ini aja dulu Sekarang kami sudah berada Di jalan menuju pulang Nah Di saat kami menuju pulang Saya melihat Beberapa restoran dan cafe Yang mempunyai area di luar ya Seperti kayak terasnya mereka itu Banyak yang sedang membersihkan Di sepanjang jalan juga kotor ya Itu sisa-sisa debu Pasir itu masih ada Belum lagi sampah-sampah daun kering Seperti ini Sampai di rumah Kami langsung bersih-bersih Dan Saya nih ada yang ingin saya buka Jadi Hari Sabtu kemarin Saya mendapat paket Dari seorang kenalan Bayi kami Yang berada di Marrakesh Kalau saya lihat sih Isinya banyak dan seperti produk kecantikan Kira-kira apa saja ya Sesekali kita unboxing ya Biasanya kan unboxingnya Makanan, belanja Kali ini produk kecantikan Ala Maroko Ini saya dibantu oleh putri saya Membuka bengkisannya Berhubung produk kecantikan Jadi Anak gadis juga senang deh Pertama yang dibuka Ini adalah Safran Kalau Safran sih Setahu saya ini Bisa digunakan Untuk dijadikan teh ya Makanan juga Jadi ini sebenarnya bukan produk kecantikan aja Nah Kalau selanjutnya Ini adalah Mau dibilang apa ya Hena untuk Apa Rambut ya Pewarna alami Tapi Sayangnya ini Tulisan Arab Jadi Harus dibawa dulu Ke penterjemah Untuk dijelaskan Kegunaannya apa Nah Yang kedua ini adalah Air mawar Air mawar ini Sangat banyak manfaatnya Untuk kulit Dan membuat kulit kita bersinar Kalau yang ini adalah Savun Beldi Algae ya Bisa dibilang dalam bahasa Indonesia itu Kalau Sabun Beldi itu Artinya Sabun Hitam Sabun Hitam dengan Perpaduan Ganggang Biru Nah Sabun Hitam ini Terbuat dari Zaitun Ini sangat bagus ya Kalau pakai sabun ini Kulit kita itu Bisa jadi lembut Karena Sabun ini Fungsinya juga Bisa dijadikan Untuk scrub Kalau ini Adalah Masker Untuk wajah Oh ya Teman-teman Ini juga Ada masker Untuk wajah Tetapi Karena tulisannya Arab lagi Sepertinya Saya harus Menterjemahkan Selanjutnya Saya dapat Sabun Beldi Lagi Sabun Hitam Tapi Sabun Hitam ini Dipadukan dengan Minyak Argan Minyak Argan ini Setahu saya Hanya ada di Maroko Air Mawar ada Kalau sekarang Minyak dari Bunga Mawar Ternyata Minyak Bunga Mawar ini Kaya akan Vitamin E dan A Dan bagus Untuk Inflamasi dari kulit Dari Minyak Mawar Kita ke Sabun Mawar Wanginya ini Enak Lembut Dan saya lupa Memvideokannya Bentuk dari sabun ini Bentuknya Love Dan warnanya Pink Kasiat dari Produk sabun ini Bisa Mengencangkan kulit Kita Lanjut Ke Produk Berikutnya Ini jenisnya Seperti Air Bunga Mawar Lagi Tetapi Bisa digunakan Untuk Membersihkan Mata Kalau yang ini Seperti lip balm Kami dapat Lip balmnya Dua ya Pink Sama Warna Merah Tua Produknya Juga Dari produk Bunga Mawar Langsung deh Diambil Sama Anak Gadi Saya Kalau yang Ini Apa Kita Bilangnya Celak Ya Tapi Saya Belum Terbiasa Memakai Celak Teman-teman Ada yang Bisa Nggak Produk Selanjutnya Ini adalah Krim Dari Argan Nah Argan Ini Sangat Bagus Untuk Kulit Yang Kering Meredakan Jerawat Membuat Kulit Bercahaya Dan Aman Untuk Kulit Sensitif Kalau Teman-teman Perhatikan Barang-barang Tadi Lebih Banyak Didominasi Dari Bahan Yang Berasal Dari Bunga Mawar Kalau Ini Serum Duros Serum Duros Ini Gunanya Untuk Melembutkan Munculnya Kerutan Meredakan Jerawat Dan Membuat Kulit Bercahaya Ada Lagi Produk Sabun Dari Minyak Argan Minyak Argan Ini Terkenal Kaya Akan Vitamin E Dan Kasiatnya Yang Melembutkan Kulit Produk Terakhir Adalah Eau De Parfum Bahannya Dari Bunga Mawar Juga Nah Saya Sempat Semprot Sedikit Wanginya Lembut Ya Cocoklah Dipakai Untuk Sehari-hari Setelah Dikuarkan Satu-satu Dijajarkan Sama Putri Saya Alhamdulillah Mendapat Bingkisan Kecantikan Alam Maroko Semuanya Berasal Dari Bahan Alami Yang Tumbuh Di Negara Maroko Ini Kalau Untuk Argan Saya Sudah Biasa Memakai Produknya Memang Bagus Untuk Rambut Untuk Muka Tetapi Kalau Muka Itu Hanya Digunakan Pada Saat Malam Hari Nah Kalau Untuk Produk Yang Berbahan Dari Bunga Mawar Ini Saya Belum Pernah Mencobanya Penasaran Juga Semoga Produk Dari Bahan Dasarnya Yang Bunga Mawar Ini Cocok Di kulit Saya Penasaran Juga Pengen Nyoba Teman-teman Sekalian Saya Sudahi Dulu Cerita Saya Di Video Ini Terima Kasih Untuk Menonton Mohon Ditunggu Cerita Saya Selanjutnya Sampai Jumpa Lagi Lagi Han